EM tuh dipotong-potong dia doang nih bang Yaris ZR mana? Yaris ZR Body kit Brio RS ini bisa ngalahin body kit obri apa enggak? Coba kalian boleh komentar pendapat kalian di bawah ya Coba keputusan pertama, duduk di City RS Apa perlu kita beli City ini untuk kita modifikasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada apa aja di sini, ada mobil-mobil baru apa Terus ada aftermarketnya apa aja yang masuk ke sini Dan ya seperti biasa ya Kita udah hampir setahun lebih Nggak menemuin yang namanya pameran offline gitu kan Sekarang ketemu lagi, jadi so Agus i-centered banget sih Jadi kita langsung aja, kita akan puterin semuanya Sesingkat mungkin Kita akan ajak kalian buat memuterin ke IMS Versi gua dan tim lainnya Yuk guys! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kita ketemu sama Sampai jumpa di video selanjutnya Akan WDWD Aciloleh Ini belakang ini adalah BMW M2 Competition? M2 Biasa Yang dimodif lagi sama BTS Concept Sampai jadi kayak begini nih? The Beast Asyik Asyik banget ya Ini BMW M white body pertama di Indonesia ya Yang ini Siapa yang dipotong-potong? Ini body belakangnya Makai dipotong-potong Em itu dipotong-potong Dia doang nih memang BTX gila konsen Tapi gokil sih Ini keren Gue jadi pengen bikin white body Kira-kira ini Ya karena sesuatu yang Apabila kita bikin dengan velg yang pas dan segala macam Jadinya jadi cakep pasti Iya sih itu dia Kalau permasalahannya kan kalau white body kan Kita harus ngitung ukuran spek velgnya kan? Gak bisa kayak beli velg yang Yaudah yang ada di pasaran di market itu Ya kan KSM bisa custom Oh bisa Asyik Ya udah Ini rame banyak banget ini mobil dari Oke jadi ini perwakilan dari IMI Indonesia dan juga IMI TV Oh Jadi ini stand-nya IMI gitu Dan juga ini Ada apalagi ini selain BMW Ada Porsche Karma Hmm Dan juga ini juga Tanpa disadari nih kita Mobil-mobil ini adalah Mobil-mobil yang nanti akan Nonggol di Film Crazy Fast Indonesia yang kedua Crazy Fast Indonesia yang kedua Wah anjir Yang pertama tuh gokil banget keren Siap Lu ini salah satu bintang film ya nih Hahaha Ya kan Yaudah mas gue mau cabut lagi ya Oke siap Jalan-jalan Jalan selalu Thank you ya Coba poin Kalian bisa lihat nih mobil-mobil keren banget Siap Yuk Masuk lagi Nah sekarang udah di Boot-nya Mitsubishi Yang pertama Mitsubishi Expander Terus disini ada Expander Cross Wah kayaknya lebih bagus ya Dibanding Cross yang sebelumnya dibikin lebih Lebih futuristik Oke Luar biasa Halo Terus ada Pajero Sport Nah ini gak tau nih Pajeronya Ini Pajero Kok enggak ini Expander ya Cuman-cuman bisa lihat Ada banyak tipenya Ini 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 yang Pajero Sport yang new-nya Tapi disamping kiri ini ada Mobil Hatchback Apa ya Outlander kayaknya ya Outlander Coba kita lihat Apakah betul Apa Eclipse-nya Yang paling surprise banget itu adalah Pajero Sport yang all new ini Ini yang bisa dibilang baru banget keluar Jadi kita Mungkin dia mau nyaingin Fortuner ya Bukan nyaingin sih Maksudah kan Fortuner udah ada yang keluar yang all new-nya Sedangkan Pajero juga ada Ini teman-teman bisa lihat dari bodi kita sendiri Lebih agresif ya Lebih berani Tapi kok agak sedikit terkesan seperti Expander dari depannya ya Maksudnya kayak ciri khas Pajero nya tuh jadi rada-rada agak hilang kayak gitu Kurang suka sih Tapi it's okay Terus kita lihat dari samping Mbak boleh lihat dalemnya gak? Boleh buka dalem? Thank you Nah untuk bagian dalemnya sendiri Hmm Sayang sekali ya Belum elektrik ya But it's okay lah gak apa-apa Ini masih bisa di custom kok Cuman head unitnya juga udah rata Dan ini cukup bagus menurut gue Oke Sayang banget Belum elektrik But it's okay Dan untuk velg nya sendiri gue lihat Hehehe Terlalu Terlalu apa ya Dia langsung Standarnya aja udah pakai 18 Berarti kalau misalnya kita mau di upgrade Kalau misalnya di Pajero ini mau di upgrade velg nya bisa naik sampai ring 20 nih Pakai ring 20 bisa ya Tapi kayaknya agak resiko sedikit di sebelah sini ya Hmm Nanti kita akan coba pinjam unitnya untuk kita lihat ya Bisa pakai Pack ring berapa aja Oke kita langsung lagi Nah Kalau yang ini Outlander Pave Hmm Yang denger-denger Denger-denger turun harga nih Denger-denger turun harga ya Denger-denger Coba kita tanya Coba kita tanya Oh kan bener kan Turun harga Dari 1,3 1,3 1,3 M Sekarang 890 juta Wow Ini bakal gokil banget sih Pasti Coba kita buka Sayang sekali Entah kenapa joknya kok belum elektrik Tapi dari siki dalamnya interiornya Wow Bagus sekali ya Udah eye-catching Udah banyak banget tombol-tombolnya Auto hold Sport 4-wheel drive Hmm Oke Ini oke sih Cuman Sayang sekali joknya masih belum menggunakan jok elektrik Karena gue tipikal orang yang Sangat suka dengan jok elektrik Sedangkan untuk kapanya sendiri Udah mewah banget sih Ini juga hitamnya hitam mewah Oke lah Dengan harga 890 juta Luar biasa Mati joknya lah Dan sudah pakai sunroof Oke Yuk kita lanjut tempat selanjutnya Selanjutnya kita mampir ke bootnya DFSK nih Wah Wah Gelora Mobil listrik Mobil listrik tapi Fan Wah Keren Keren Jadi mobil listrik bukan hanya untuk penumpang Tapi buat barang juga bisa Keren Keren Ada pickupnya juga Hmm Ini Buat travel bagus Glory E auto Ini kalau udah pakai E gini Oh I talk Drive smarter Mobilnya pinter ceritanya boy Ini glory 560 Di belakang sini ada glory E auto Glory E auto Glory E auto Penasaran sih Ini kayaknya dia sudah premium nih Cepang mau lihat glory 560 560 yang standar Hmm Ini warna putih Ini warna hitam ya Ini warna hitam ya Ini auto ini apa ya Aku penasaran Coba kita tanya Kita lihat Apa spek dari mobil ini Apa spek dari mobil ini Oh ini jatohnya kayak mobil pintarnya dia kayaknya Glory Uh Grillnya Lumayan nih Grillnya Cukup Dibuat Mata E kecing Hehehe Oke Penasaran Kita coba cek bagian dalamnya Gak Oke Karena ada orang Kita gantian Karena mengikuti protokol covid Akhirnya kita mau coba buka yang belakangnya dulu Karena belakangnya kosong Tapi gak bisa dibuka Mas Belakangnya gak bisa dibuka ya 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 Apanya Oh jadi gak bisa dibuka Sayang sekali belakangnya belum bisa dibuka Gak apa-apa Kita coba lihat dulu bagian samping Tuh di depan lagi ada orang Jadi kita harus ganti ya Sampingnya Udah Oke lah Cukup premium Berat banget Joknya berat sumpah Joknya berat banget Joknya berat sumpah Joknya berat banget Oke Sumpah Sunroof dan panoramik Panoramik ya berat Dengan harga 300 jutaan aja Hmm Menarik ya Cobalah Nanti kita akan review lebih lengkapnya lagi Jadi kita akan coba pinjemin ini untuk velgnya sendiri, standarnya dia pake ring 18, kalau menurut gua ini bisa kita pake ring 20, jadi lebih gagah, cuma jadi lebih tipis ya, enggak enggak enggak, pake ring 18 sebenernya udah cukup gagah sih, depannya ke fendernya juga udah, jaraknya juga cuman 4-5 jari, sesuai lah, cocok loh untuk standar ukuran SUV ya, yaudah, kita sekarang liat ke boot lainnya. Oke, sekarang kita mampir ke bootnya Mazda, di depan ini udah ada Mazda 3, ini keren ya, Mazda 3 ini termasuk salah satu wishlist mobil yang gua pengen pake sih, Tuh, dia bentuknya tuh hampir sama kayak salah satu mobil juga yang gua suka, ayo coba tebak, kira-kira Mazda 3 ini bentuknya sama kayak model apa, coba tebak loh teman-teman. Terus selanjutnya ini ada Mazda CX-3 ya, CX-3 ini gimana dia lebih kecil ya, dibandingkan CX-5. Hmm, mungkin untuk keluarga baru ini cocok juga nih mobilnya nih ya, hmm, tapi karena lagi penuh, jadi kita gantiin aja. Dan selanjutnya di sini, eh, terakhir ini ada, oke, Mazda RX-8 yang masih, tapi emang ada yang baru ya, ya? Mas, RX-8 itu emang ada keluaran baru ya? Belum ada. Belum ada ya? Ini? Ini udah harus continue kan terakhirnya. Oh, hanya display aja ya? Oke. Gua pikir ada RX-8 keluaran baru, tapi ternyata memang hanya display aja. Di belakang sih ada CX-5, eh, ya ada CX-5, ada CX-3, cuman di sini kayaknya yang dipamerin sama Mazda itu, Mazda 3, karena banyak banget warga-warga kecil di Indonesia, dengan harga yang cukup terjangkau, ini oke. Lalu selanjutnya adalah Mazda 3, kalau tadi CX-3, kalau yang ini Mazda 3-nya, yang dimana dengan bentuk bodinya yang futuristik, ditambah bagian dalamnya juga sudah mewah ya, tuh. Joknya dibikin warna coklat, dashboardnya, terus dia juga, huh, ini sudah keren banget sih. Jadi, hmm, menarik ya, dan sudah ada sunroof-nya, he, he, nanti lah kita akan coba cari unitnya untuk kita review lebih dahulu. Toyota! Nah, mobil pertama yang kita lihat di depan itu adalah Rusty RD Sportivo. Kepo, velg-nya masih pakai R17 apa? Udah naik R18? Oh, masih pakai R17, itu oke, nggak apa-apa. Bagusnya sih kalau misalnya Rust ini, pakai R18 itu oke banget sih, jadi gahar, gagah. Terus selanjutnya ada New Avanza, wah, New Avanza. Oh, ada scandy. Lamp, hampir nggak jauh berbeda. Yaris DR, mana Yaris DR? Belum ada dong. Yaris DR itu kalau saya datangnya baru tanggal 10, bulan 10. Dan di samping sini ada Agia. Ya, ha, 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 ha. Kalian lihat, apa perubahan Agia di 2021? Body kit-nya dibikin lebih berani, lebih agresif, mau ngejar ke arah sporty sepertinya. Hmm, ini kayaknya tipe paling tinggi ya, sudah engine start-stop. Tetap kaleng. Sama seperti OBRI. Paling juga dia, pada dasarnya. Nah, body kit belakangnya dibikin hampir menyerupai kayak modelnya bentuk-bentuk aneh Yaris. Dibikin lebih agresif, cuman gue suka lampunya sih. Lampunya dibikin lebih, lebih apa ya, lebih mewah ya. Dibikin lebih mewah dengan ada spoiler. Spoilernya juga lumayan lucu kok. Di sini kayak gitu. Sebetulnya terkesan kaku sih, tapi balik lagi ya. Modifikasi itu kan tergantung selera dan kebutuhan. Gue sih nggak begitu suka kaku-kaku. Selanjutnya ada Avanza Veloz. Kalau itu Avanza biasa, ini ada Veloz-nya. Apa perubahannya? Perbedaannya apa ya? Dari belakang, oh body kit-nya ya. Body kit-nya dia lebih... Itu juga udah cukup bagus sih. Cuman di sebelah situ nggak ada sasker, kalau di sini ditambahin sasker juga. Veloz ini kan varian tertinggi lah ya. Bisa dibilang varian tertinggi dari Toyota Avanza. Bahkan ada yang bilang Veloz ini bukan Avanza. Perdebatan yang masih belum rampung nih. Untuk dalemnya sendiri, ya nggak ada perubahan yang eksikifikan. Masih seperti Veloz sebelumnya. Selanjutnya, ini dia. Ini adalah All New Fortuner. All New Fortuner. Kebetulan kalau All New Fortuner ini, kita udah punya unitnya sih. Dan sudah kita rombak juga. Jadi kita sudah pernah ngebahas tentang keseluruhannya. Bahkan body kita sudah kita ubah. Bahkan body kita sudah kita ubah ya. Udah kita modifikasi, velg-nya juga udah kita ganti. Nah, kalian bisa lihat di Fortuner kita nih. Ada ring-nya di atas. Bisa lihat. Oke, kita lanjut ke buku lagi. Selanjutnya, kita akan masuk ke boot. Rumahnya Obri. Alias Honda. The power of Rift. Dan dari pintu masuk saja, sudah langsung disambut oleh si kuning keren Obri. Nah, Brio sangga Obri-nya. Ayo, teman-teman masih ingat nggak? Obri ketika pertama kali keluar seperti apa? Ya, seperti ini tampilan ya. Sangat-sangat standar sekali. Wow, kangen sih. Gue masih ingat setahun yang lalu ketika pertama gantung-gantung ada yang punya warna kelihatan. Kampilannya ya masih begini nih. 300.000 Brio stories and galactic. Ya, kayak gini ya. Cuman, ini kayaknya tipe yang SUVT. Jadi, dia dapat ininya list-nya warna silver. Sedangkan kalau Obri, waktu itu hitam. Karena kita emang bener-bener ambil tipe paling murah. Untuk Brio sendiri nggak ada perubahan yang signifikan banget ya. Bener-bener hampir sama semua. Selanjutnya, di samping kiri ada Honda HR-V. Honda, apa displebriunya kuning ya? Apa? Kenapa displebriunya warna kuning? Karena ada Obri. Pede banget. Terus, selanjutnya ada HR-V. Kita HR-V, kemarin juga kita sudah coba untuk kemarin juga kita coba untuk modifikasi. Nah, kalau untuk band-nya sendiri, ini dia akan pakai ring 17 ya. Kita sih prefer pakein, dia pakai velg-nya ring 18. Pakai band-nya pakai 225-50. Atau 235-50. Selanjutnya, ini adalah Honda BR-V. BR-V juga sama ya, dia masih pakai ring 17. Dia makin berani untuk di bagian bodi kita mulai makin berani. Oh, kayaknya ada yang cukup terubah nih dari jog-nya ya. Jog-nya sudah, oh iya, iya, iya. Sudah kita gunakan bahan yang seperti sebelumnya ya. Dan skirnya pun juga berubah, beda-beda. Tampak beda. Ini head unit-nya beneran nih. Apa display ya? Kok head unit-nya floating? Apa display apa beneran nih? Nggak tahu nih. Nanti coba kita cari tahu. Terusnya, ini sudah pakai bahan kulit. Oke, ini dia. Ini juga sebenarnya lucu sih. Ini Honda Odyssey ini salah satu mobil family. Yang menurut gue bisa dibikin setelan ganteng. Gila sih, ini grill-nya berani banget sih. Dan di bawahnya dibikin warna black chrome juga. Supaya ngebantu warna grill-nya. Lampunya juga dibikin futuristik banget. Keren. Dan logo Honda-nya yang dia berbentuk. Ini adalah kaca. Keren-keren. Gokil banget. Kita coba lihat dari dalam ya. Dari dalam seperti apa. Banyak pasti dia pakai ring 18. 17 malah. Oke, yang pertama. Ini yang paling gue suka nih. Lihat nih. Sudah electric seat. Jadi, lebih mudah. Ya kan? Udah electric. Jadi, lebih mudah. Terus, dia ada memorabel-nya juga. Steer-nya juga. Wah, jog-nya nyaman banget. Jog-nya nyaman banget. Jog-nya nyaman banget. Dan kayak... Jog-nya nyaman banget. Jog-nya nyaman. Jog-nya nyaman. Jog-nya nyaman. Wah? Jog-nya nyaman. Oh, entah dulu. Kalau gue kan suka nyetir. Jadi, kalau suka nyetir itu harus cari tahu dulu posisi nyetir kayak gimana. Head unit-nya terkesan rapi banget. Dan disini, aduh dashboard-nya bagus. Dan AC-nya semua segala macem disini. Sensor digital. Engine star-storm. Nah, ini bisa buat naruh barang. Careholder. Dan dia bisa begini. Ini keren nih. Dia bisa begini. Jadi, kalau segini. Aduh, kurang bawah. Bisa begini. Aduh. Enak pasti. Pasti nyaman banget nih. Pasti nyaman banget. Oh, dan dia disini ada kacanya. Boleh lihat nih. Tuh, ada kacanya. Jadi, kalau misalnya mau lihat ke belakang. Padahal sih sebenarnya udah ada skion ya. Cuman ini lebih keren aja tuh. Lebih semua tuh. Oke. Dan sudah pakai santru juga. Wah, ini sih mewah banget sih. Dengan ekstirnya full option banget, Boy. Full option banget. Dan bahannya enak banget. Ini cup holder juga. Wah, keren banget sih. Dan pintunya sudah bisa dibuka open close dari depan. Kayak Alphard ya. Dan ini bisa di on-off-in. Jadi, buat menjaga kalau hal-hal yang tidak dingin yang terjadi, bisa pakai ini. Nah, sekarang kita langsung coba aduh di belakang. Am. Ketir. Ke Bandung kita. Wah, ini sih bakal betah banget road trip nih kalau gini ceritanya nih. Wah, asli loh. Ini bisa seteran. Dan di sini, ya, udah ada. Nah, ini bisa singgi. Enak banget. Ini bisa remah hari. Wah. Kalau road tripnya pakai ini nih. Bisa gak pulang-pulang gue di Jakarta. Di jalan terus nih. Nah, ini tuh penasaran ini emang. Ini kalau hidup baru belakang ya. Asli tuh juga udah banyak banget. Dua di belakang, dua di tengah. Empat totalnya. Aduh, ini udah enak banget. Susah gak, Bob. Nyaman banget. Ya ampun. Apa? Apa? Bentar dong. Bentar dong. Ini mau maju dulu nih. Dan ini bisa maju banget. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang, masih bisa, masih aman. Karena belakangnya bisa maju banget. Atau bisa mundur banget. Kayak tadi kalau misalnya mau tidur. Aduh. Keren. Bodi saya keren. Bodi saya keren. Mantap. Coba kita lihat di sini. Oh. Nah, ini penting ya. Kalau mobil-mobil yang punya sliding door, ketika milih velg ini harus tahu. Jangan sampai velgnya keluar dari bodi. Sehingga nabrak ke sini. It's okay. Sudah keren. Belakangnya sendiri. Tinggal pencet. Dan dia sudah. Automatik. Nah, untuk mobil untuk tutupannya juga deh. 300 kali pencet doang. Tuh. Ya kan? Sudah otomatis. Wah. Ini mobil harus beli sih. Gue harus punya sih. Untuk mobil keluarga harus punya nih, boy. Apa udah ada yang beli belum? Kalau udah ada yang beli, kayaknya setahu gue doang. Nanti gue mau pinjem. Kita akan coba fitting-in velg-nya. Abu-bubisnya pakai apa. Kalau beli sekarang belum mampu nih. Yuk, kita lihat mobil selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ada Honda Mobilio RS. Wow. Kita lihat perbedaannya apa nih. Joknya. Bahannya beda. Joknya bahannya beda. Ini gue bingung deh. Head unitnya dia ini. Tadi juga BRC kayak gitu. Apa mungkin ini head unitnya yang baru dari Honda ya? Jadi dia bikinnya floating. Hmm. Yaya. Terus di situ ada RS-nya. Hmm. Gak terlalu sisi-sisi kan. Ya, Mobilio. Mobilio RS. Ya. Mobilio RS. Sudah. Itu aja. Pelaknya pakai ring 16. Dan kalau gue pribadi, gue akan taggen ring 17 buat Honda Mobilio. Kalau gue. Gue pakai ring 17. Depannya juga masih topi-nya Mobilio. Tuh-tuh. Next, kita kasih ke Civic Hatchback. Ini warna apa ini? Merah ya? Nah. Merah. Apa? Red candy mungkin ya. Mungkin red candy. Kita lihat. Bode di depannya. Oh, bodi depannya. Dia ditutup langsung. Terus kayak over ya. Cuma sudah ada perubahan. Di depannya. Dia ditutup. Jadi bukan pakai handicom lagi. Sudah ditutup. Felaknya. Pakai ring 17. Interiornya masih sama seperti Civic Hatchback pada umumnya. Oke. Selanjutnya. Brio RS. Brio RS. Ayo kita lihat. Brio RS. Brio RS yang warna oranye. Kenapa nggak yang warna kuning? Waduh. Padahal kan ada yang warna kuning nih. Padahal ada yang warna kuning ya. Dari bodi kit depan. Biodi kit depan. Ini kayaknya add-on. Oh, ini. Kok nggak? Ini sambungan langsung. Bodi kit Brio RS ini bisa ngalahin bodi kit obri apa nggak? Coba kalian boleh komentar pendapat kalian di bawah ya. Bagusan bodi kit Brio RS ini atau bodi kit obri? Side skirt-nya sih kok masih lebih megang punya-nya obri? Dari belakang dia ada sedikit penambahan. Oke. Oke. Semacam kayak diffuser. Looks like obri ya. Cuman kalau obri kan tengahnya bolong. Oh, ini add-on ya. Ini add-on. Ya, okelah. Lanjutnya. Coba. Bobi apa yang belum ada di Honda? Yang belum kita lihat. Honda Jazz. Apaan? Honda Jazz. Honda Jazz. Nah, ini nih. Ini nih. Kamu nggak pernah nonton TV ya? Nggak tahu ya? Honda ini sudah nggak dipengaruhi. Sudah di T-Con Cicu. Tapi ada gantinya. Ini dia. Aduh, sini sini. Ini. Masih penuh juga. Dari tadi nggak sepi-sepi. Hah, ini kayak mobil bakal jadi... Gokil sih. Mobil ini yang dari tadi nggak sepi-sepi pengunjungnya ya. Karena memang mobil ini, dia diklaim sebagai pengganti Honda Jazz. Oke. Sudah ada poklaimnya. Gimana kalau kita pilih Honda di... Nah. Tapi dia masih indah. Jadi nggak berasa. Males deh. Gue paling nggak juga kalau mobil itu. Harus jazz. Kalau dekan aja mobil itu. Apapun itu. Ini dia. Maunya. Ini ada duit. Bayar. Mana barang. Ini sih mau. Honda CTRS. Oke. Dari depan. Ya. Bakal banyak PR. Gue kurang suka grill ininya. Grille atasnya gue suka. Tapi nggak suka bagian sininya. Sayang banget. Kalau bisa dibikin 3D pasti akan lebih keren. Dan di sini ada lips. Yang carbon-carbon sayang banget. Selanjutnya. Gue mau langsung duduk di kursi driver. Kita harus ngantri dulu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Kebetulan. Bisa? Oke. Ini sih. Ini dia. Respon pertama. Duduk di. Respon pertama. Duduk di. City RS. Yangnya masih manual. Dia bisa naik turun. Tilt. Naik turun. Oke lah ya. Silahnya. Bagi kalian. Perempuan-perempuan yang mobil-mobil ini. Kalian udah nggak usah takut lagi. Kalau misalnya. Aduh. Kependekan. Nggak kelihatan depannya. Kalian bisa tinggalkan. Oke. Dua. Ini juga cukup. Sampai. Beda-beda bisa sampai tidur. Bisa maju mundur. Sini ada buat bensin. Dan ini untuk mesin. Ini buat apa ya? Oh. Dia penutupnya. Ada penutupnya. Ini bukan ada satu tipe. Tapi gue kurang suka di bagian sininya nih. Melihat plastik kayak kurang mewah gitu ya. Jadi kita bisa kita custom nanti. Seperti ini. Harus. Harus kita custom nanti bagian sininya. Lalu kemudian setirnya. Setirnya bahannya udah enak banget. Udah premium. Cukup. All function. Dan ada cruise control-nya nih. Tapi gue. Tapi gue nggak tahu ya. Kalau untuk manual. Ada cruise control-nya atau nggak. Karena ini kebetulan ini edisi yang Matic-nya nih. Dia sudah start-start engine. Kalian harus lihat. Ini terlalu standar menurut gue. Aduh sayang banget ya. Sayang banget. Honda sayang banget. Terlalu standar. Ini head unitnya juga sudah cukup oke. Cukup bagus. AC-nya juga dibikin. Tapi ini. Apa ya? Kok kelihatannya kayak. Kayak kusam gitu ya. Padahal disini udah keren loh. Maksudnya dia udah pake bahan suite. Dengan jahitan merah. Itu udah. Keren. Di sini ada console box. Rem tangannya masih. Rem tangannya masih apa. Rem gini. Jadi belum yang. Belum yang naik turun. Jadi dia masih manual. It's okay. No problem. Dan disini ada space banyak. Bisa buat naro. Dan stepnya udah hantil atau nggak belum. Coba ya. Kita coba ini secara udah hantil atau nggak belum. Coba dia. Oh udah. Dia udah hantil naik turun. Naik turun dan. Maju mundur. Udah. Jadi aman. Dengan 4 poin. Setor parking. Dan ini ada beberapa slot. Bisa dipasang. Untuk fast charging. Atau ada selain-selainnya. Atasnya tapi masih blue drew ya. Dan ini sudah kaca. Ini nggak ada lampu ya. Oh kaca tanpa lampu. Ini apa tengah nih. Akan lampu nih. Akan tengah apa. Nggak tau. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Ya pasti satu sisi gue suka banget sama siapnya. Oke. Sekarang kita akan pindah ke bagian belakang. Bagaian belakang sih. Ini dengan kondisi. Posisi pengemudinya tuh adalah gue. Dan cukup lega. Oke banget. Enak. Tuh. Dan di sini bisa. Udah bisa untuk. Apa namanya. Kursi untuk baby gitu. Headroomnya juga lumayan. Nah ini emang enak banget. Ini bisa dipakai buat cowok. Buat cewek. Buat pantunan. Pantunan pesan nih. Ini bakal jadi market nih. Mobil yang cukup besar setelah. Bagajinya juga cukup lumayan luas. Di bawah sini baru barjara. Dan dia itu istrinya tuh habis juga. Jadi misalnya aku barang. Nah. Jika misalnya kalian mau bawa barang. Itu masih banyak space yang bisa dipakai. Oke lah. Nah yang tadi dia belum. Mencetan tapi gak apa-apa. Oke. Selanjutnya terakhir. Body kit belakang. Sangat sekayang sekali. Kenapa dia disini harus dikasih aksen karbon. Seperti ini. Karena aku gak pake karbon beneran. Buat itu oke. Dia ada mata kucing di kanan kiri. Lampu belakangnya oke sih. Keren sih lampu belakangnya bagus. Jadi berpikir keras. Apa perlu kita beli sini. Untuk kita modifikasi. Seperti beryo. Apa? OTRnya itu. Dia yang manual itu. Seharga 289 juta. Eh. 279. Yang metiknya baru 129. Ya kan? Udah ya? Iya. Eh. Sorry. Metiknya itu di 129. Sudahkan manualnya di 289. Perlu kita beli. Komentar di bawah. Yuk. Are you just like. My god. Terima kasih telah menonton!